Intro Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Hari ini saya mau bikin pho Atau soup dagingnya dari Vietnam Yang paling penting untuk bikin pho itu Brothnya, kaldu kuahnya Plus biasanya dia pakai rice noodles Sama sayur-sayurannya Pakai jeruk nipis, pokoknya seger Bahan utamanya itu kaldunya Saya punya kebetulan ada 2 kaldu sapi Kaldu kaki sapi sama kaldu daging sapi Ini rebusannya juga Kalau kamu dari scratch, itu yang kamu butuhin Daging dan tulangan Tulang sungsum atau kayak saya, kaki sapi Intinya dia gak bisa cuma 1 daging Karena dia harus yang berlemak Harus yang kaldu dagingnya juga Intinya ini lengkap banget Direbus lama, 8 jam, atau kamu pakai pressure cooker Ini bahan-bahannya Ini untuk toppingnya Ada basil, coriander, daun bawang, toge, sama bawang bombay Dua buang bombay Yang satu untuk kaldu, satu untuk topping Terus ada mie-nya, jeruk nipis, daging, fish oil, sama ini Rempah-rempahnya Star anise, ketumbar Saya gak punya venal, saya ada cardamom potnya Ini, kalau kamu punya cheese cloth, itu akan bagus banget Jadi kita gak perlu saring Karena saya gak punya Jadi nanti akan kita saring semuanya Oke, ini bumbu-bumbunya Kita langsung aja Itu kecap banget Di-ignore aja ya Memang dia stay disitu kayaknya Pertama, kita bakar si bawang bombay Bakar langsung aja di atas api Sampai gosong-gosong gitu loh Ini udah, kita langsung siapin untuk bikin kaldunya Bawang bombay yang sudah dibakar Dan rempah-rempah Saya kasih kaldu yang udah jadi Kalau memang kamu belum bikin kaldu kayak saya Kamu bisa ngerebus daging mentahnya Bareng bumbu-bumbu ini Dan si bawang bombaynya Jadi tulangan, daging mentah, air, rempah-rempah, bawang bombay Saya tuh memang kalau masak apapun Mau masak ayam, mau masak daging Saya akan pisahin kaldunya Karena ujung-ujungnya dagingnya akan saya bumbuin Ketika daging, ayam saya bumbuin Kaldunya akan saya simpen untuk masakan lainnya Kayak untuk sop-sop Itu jadi gampang banget Oke, tadi kaldunya udah Kita tambahin air Lalu daun bawang Jahe kita rebus Sampai setengah panci gitu Sampai setengahnya Karena saya gak punya cheese cloth Jadi saya saring dulu semuanya Rempah-rempahnya Baru nanti air yang sudah disaring Saya rebus lagi ulang Jadi bener-bener Yang lama preparationnya disini itu Si kaldu Untuk toppingnya itu gampang banget Karena mentah Untuk protein toppingnya Kalau bisa pakai daging Kalau bisa pakai bakso Kalau bisa pakai kikil Itu enak banget Rempah-rempah saya buang Saya sisain daun bawang dan bawang bombay Kita cemplungin lagi tadi air yang sudah disaring Saya rebus lagi Terus saya diamkan agak lama Biar bawang-bawangnya, bawang bombay dan si daun bawangnya itu bener-bener nyerep Kita tambahin air Lalu siap kita rebus lagi Nah disini barulah kita mulai masak Air kaldu kita didihkan Kita tambahkan fish oil Garam Dan gula Udah gitu aja Sebenernya simpel banget bikinnya Ini kayak bikin sop dasar daging Cuman dia pakai rempah-rempah yang bikin jadi wangi Jadi segar Dan karena memang kaldunya bukan cuma pure kaldu daging Ini biasanya memang harus campuran Jadi memang harus kental banget gitu Kaldu dagingnya Oke Terus abis itu Kalau kamu ngerasa-rasanya udah pas Tinggal kita susun Ini gula Jadi saya rasa-rasain terus aja gitu Sampai pas banget Karena kaldunya sendiri udah enak sih Jadi basic banget Bumbu-bumbunya Kuahnya udah siap Kita tinggal susun Ini ngebayangin Pakai bakso ini enak banget Jadi kayak kuah bakso yang seger Wangi gitu Ini mie-nya Saya pakai mie yang ada aja di rumah Biasanya mereka pakai rice noodles Oke Fe kita udah siap Tinggal disajikan Gampang banget kan bikinnya Tapi memang harus PR-nya bener-bener di kaldunya Oke kalau gitu Di like videonya Di subscribe Untuk kamu yang belum subscribe channel saya Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Selanjutnya Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax